Intro Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Di Manga One Piece chapter ke-1095 yang telah rilis beberapa hari lalu memang muncul sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Yaitu mengenai ras yang dimiliki oleh Kuma. Yang ternyata Kuma merupakan ras Bucaners atau jika di dalam bahasa Jepangnya dikatakan Bakaniyazoku. Dan menariknya ternyata ras Bucaners oleh pemerintah dunia amat diburu. Pelantaran menurut mereka ras Bucaners merupakan ras yang dulu pernah melakukan dosa besar. Dan sepertinya dosa besar yang dimaksud oleh pemerintah dunia ini berkaitan dengan kepercayaan ras Bucaners pada sosok nikah. Makanya tidak mengherankan karena saking diburuhnya ras Bucaners sekarang bisa dibilang hampir punah. Sebab Jai Garcia Saturn sendiri di Manga One Piece chapter ke-1095 telah mengatakan jika Kuma merupakan penyintas terakhir dari ras yang satu ini. Akan tetapi setelah fakta ini terungkap sekarang di benak saya malah timbul sebuah pertanyaan baru. Yakni mengenai perkataan Jai Garcia Saturn yang berucap kalau Kuma merupakan penyintas terakhir dari ras Bucaners. Dan kenapa ucapan kerusi tersebut bagi saya menjadi sebuah pertanyaan? Lantaran jika Kuma dikatakan sebagai penyintas terakhir itu berarti Bonnie bukan termasuk dari ras Bucaners. Padahal Bonnie adalah putri dari Kuma. Yang seharusnya sebagai putrinya Bonnie juga akan mewarisi ras dari Kuma. Yaitu ras Bucaners. Atau mungkinkah sebenarnya Bonnie bukan anak kandung dari Kuma? Melainkan dia cuma anak angkat? Oleh sebab itulah kenapa Bonnie tidak termasuk dari ras Bucaners seperti Kuma? Mari kita bahas pertanyaan ini sampai tuntas. Sebenarnya memang ada kemungkinan alasan kenapa Bonnie tidak termasuk dalam ras Bucaners selantaran dia tidak mewarisi ras dari Kuma melainkan dari ibunya. Namun tetap saja jika menurut saya masih ada kemungkinan kalau sebenarnya Bonnie bukanlah putri kandung dari Kuma. Apalagi ada tanda-tanda serta petunjuk yang dapat menguatkan kemungkinan tersebut. Dan tanda-tanda serta petunjuk yang pertama bisa dilihat dari namanya. Dimana nama panjang dari Bonnie adalah Jewelry Bonnie. Padahal normalnya sebagai seorang anak seharusnya nama lengkap Bonnie ialah Bartolomeum Bonnie. Sama seperti ayahnya. Karena nama lengkap Kuma adalah Bartolomeum Kuma. Memang benar di dalam dunia One Piece ada kasus di mana nama anak mengikuti nama dari pihak ibu. Seperti contohnya anak-anak dari Big Mom serta S yang menggunakan nama keluarga ibunya. Tapi untuk kasus anak-anak Big Mom alasan kenapa mereka memakai nama keluarga dari ibunya lantaran Big Mom lebih berkuasa daripada para suami-suaminya. Sedangkan untuk kasus S alasan kenapa dia menggunakan marga ibunya karena dia membenci ayahnya yaitu Roger serta sekaligus untuk menyembunyikan identitasnya. Yang hal itu tidak berlaku pada Bonnie. Dimana Bonnie tidak perlu menyembunyikan identitasnya seperti S lantaran dirinya tidaklah terlalu diburu oleh pemerintah dunia. Yang hal tersebut bisa kalian lihat sendiri. Dan untuk tanda-tanda serta pentunjuk yang kedua adalah lantaran sampai sekarang kisah masa lalu yang diperlihatkan antara Kuma dengan Bonnie cuma dari sudut pandang Bonnie saja. Sedangkan dari sudut pandang Kuma belum pernah diperlihatkan sama sekali. Pasalnya bisa saja Bonnie diangkat menjadi anak oleh Kuma sejak dia masih bayi. Jadi secara otomatis yang diketahui oleh Bonnie Kuma adalah ayah kandungnya. Apalagi sampai sekarang meski kisah masa lalu Bonnie telah diperlihatkan belum pernah sekalipun ditunjukkan sosok ibunya. Jadi bisa saja sebenarnya Kuma tidak mempunyai istri. Dan Bonnie diangkat anak oleh Kuma ketika dia masih bayi. Lantaran bisa saja ibu Bonnie telah meninggal. Dan nama Jevrly Bonnie adalah pemberian dari ibunya. Dan karena tidak tega, akhirnya Kuma mengadopsi Bonnie. Dan Bonnie oleh Kuma sudah dia anggap seperti anak kandungnya sendiri. Eits, tapi semua yang saya katakan di atas murni hanya berasal dari pendapat saya pribadi. Jadi kebenarannya belum dapat dipastikan. Jadi bisa saja pendapat saya itu salah. Oleh sebab itu, kalau kalian memiliki pendapat yang berbeda, saya rasa hal itu sangatlah wajar. Sebab bagaimanapun masalah yang satu ini oleh Oda Sensei untuk sekarang masih belum diberi penjelasan. Dan semoga saja nantinya Aichiro Oda menjelaskan masalah yang satu ini. Supaya pertanyaan yang ada di dalam benak saya bisa mendapat jawabannya. Nah itulah yang dapat saya bahas mengenai adanya kemungkinan jika Bonnie sebenarnya bukanlah anak kandung dari Kuma. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian mempunyai pendapat lain yang berbeda dengan saya? Jika punya, jangan pernah sungkan atau meragu untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar yang kalian tulis itu bisa menjadi bahan perdebatan buat kita semua. Yang bisa saja perdebatan tersebut pada akhirnya dapat menjadi titik terang dari pertanyaan yang satu ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.